Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua mengenai kelanjutan dari video yang sebelumnya untuk sesi pemasangan kopling hidrolik ini udah saya pasang udah selesai ya Mas Bro ya udah fungsi semua eh alat-alat yang digunakan yaitu kaliper atas ini ini punya motor n-mac ya Mas Bro nah ini kalipernya seperti ini ya kaliper n-mac ini ya menurut saya sih ringan sekali ya Mas Bro empuk polon kok tahu ya Mas dulu terus pakai selang-selangnya seperti ini ya Mas Bro ya Nah itu selangnya ini panjangnya satu meter setengah ya Mas Bro karena ini nanti saya lewatnya sini jadi lewatnya sini kayak gini lah ini nanti masalah selang udah terus masalah dalamnya kita bongkar aja ya Mas Bro Oh ya ini teman-teman yang kemarin saya janjikan biar nggak kelihatan dari luar kan seperti ini kalau dari luar kan seperti ini biar nggak terlalu kelihatan ya Mas Bro ini dia ya Mas Bro prosesnya seperti ini nah seperti ini jadi ini punya bit kaliper bawah nah maksud saya kalau pakai bit ya Mas Bro ya ini apa tempat pembuangan anginnya ini nepel angin ini nepel anginnya kan di atas kalau bit jadi kalau punya yang cakram sebelah kanan itu pasti dia di bawah sini jadi karena saya pakai bit jadi dia di atas di sini gitu maksud saya gitu Bro kalau saya pakai pinjak bit kayak gitu itu selangnya ke sini nah ini keluar ini Mas Bro Oh ya kemarin masalah ada yang tanya Mas Bro ini posernya kok belum eh kelihatan belum terlalu jelas nah ini loh Mas Bro pulsernya disini nih ya ya ini posernya untuk ACG starter posernya saya tarak sini eh nih ya Mas Bro ya seperti ini ya oke eh masalah eh biayanya berapa saya nggak tahu ya mas bro ya biayanya berapa karena alatnya ini saya cuma tinggal ngambil-ngambil aja ya masalah alat jadi saya nggak tahu saya cuma proses pengerjaan ini aja jadi masalah alat-alatnya ini saya nggak tahu berapa harganya yang jelas ini sudah bisa kepasang beres terus empuk pulen koyo apem oke Mas Bro Jol saling ngopi ya Mas Bro main gapate stress ya gitu aja dulu ya Mas Bro ya untuk sesi ini untuk proses apa ya pemikinan kopling hidrolik udah selesai jadi coba kita pasang lagi apa apa ada kendaraan lagi ya kalau tadi sih Sebelum saya bongkar ini kan udah udah saya pasang saya tes juga normal ya Mas Bro ini juga empuk juga kok ini juga Mas Bro ya selangnya lewat sini 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 betul kan betul kan enteng lho Mas Bro ini pernya ini pakai racing ya Mas Bro ya bukan per standar ori air wrecking bukan ya ini pakai yang ori ya pakai yang racing ini oke gitu aja dulu ya Mas Bro ya untuk masalah pengetesan jalan nanti nunggu perakitan lampu-lampu sen-sen semua ini selesai baru saya tes sekaligus nanti bagaimana performa dari mesin ketika pakai AC Kickstarter apa ada yang rubah apa yang nggak nanti kita tes di video selanjutnya ya Mas Bro oke gitu aja sehari videonya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya